Abu Saya yakin Saudara Soekarno tidak akan mengingkari janji yang sudah disampaikan dua tahun yang lalu Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam Di hadapan pemimpin rakyat Aceh, Presiden meminta bantuan pesawat terbang untuk menembus blokade Belanda Serta dukungan dana untuk membiayai delegasi Indonesia di PBB Dan juga untuk membeli dan mengirim obat-obatan beserta vaksin Untuk Panglima Besar Jeneral Sudirman di Yogyakarta Cek senilai dua buah pesawat terbang Serta 25 kilogram emas rakyat Aceh terkumpul dalam waktu singkat Sedara Presiden Ini Tengku Hasan Kerengkale Ini Tengku Hasbelah Indra Puri Ini Tengku Wahab Slemo Sedara Presiden Kami para alim ulama Aceh Meminta kepada saudara Jika nanti kita terbebas dari jajahan Belanda Agar saudara Benar-benar memperhatikan syariat Islam Dan jangan Sekali-kali Mengecewakan rakyat Aceh Wahai kakak Para ulama saudara-saudara semua disini Sudah jelas saya katakan Bahwa perang melawan kolonial Belanda ini Adalah perang suci Di hadfisabililah Saya harap kakak dan saudara-saudara disini Bisa mempercayai saya Sebagai Presiden Untuk menyelesaikan semua ini Saya mohon doa Selamat menikmati 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 Kehadapan Paduka Yang Mulya Gubernur Militer Aceh di Kota Raja Perkembangan perjalanan politik di Indonesia Menunjukkan makin-makin jelas Bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku bangsa Sumatera Untuk mencapai kerjasama yang lebih rapat dan lebih baik Yaitu suatu kerjasama yang akan dapat terlahir Bukan saja dalam lapangan politik dan ekonomi Tetapi juga dengan beberapa banyak cara yang lain Terima kasih telah menonton! Bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian? Kalau mau senang Nepele gede Acehnya dari RI Ambil sesuatu yang baik Kalau pun itu keluar dari babah rimung Kondisi hari ini Seluruh wilayah di Indonesia sudah lumpuh Beberapa daerah sudah kembali berhasil dikuasai oleh Belanda Kecuali Aceh Selain itu Kita juga memiliki sejarah dan kemampuan secara militer Untuk bisa berdiri sendiri Kibahan tak berdiri Hmm Ya Tama jujur laju Yang perledah ingat Kita punya sejarah yang kuat abu Sejarah yang kuat secara militer Untuk mampu tak pedang kederawat dengan geronyong Selain itu Yang perledah ingat Jangan sampai kosong ke pemimpinan Seperti fakta hari ini Bahwasannya Presiden Soekarno Sudah ditahan oleh Belanda Berikut dengan wakil presidennya Kita kekosongan pemimpin Oleh karena itu saya pikir Kita Hanya satu-satunya yang tersisa Aceh Saya pikir begitu abu Lelaki maaf mungkin Beda pendapatannya dulu Tapi Lelaki maafkan kesepakat Dengan konsep federasi fanmoknya Lelaki maafkan Konsep federasi fanmoknya Adalah konsep yang paling tepat Untuk Indonesia yang tak luahnya Dengan tetap Ada negara-negara bagian di dalam dia Menanam Dengan saya Kita tidak mungkin bisa bersatu Dengan konsep federasi Karena republik ini Baru terbentuk Kalau kita terima Kita akan sangat mudah Dipecah belah oleh Belanda Dan itu Niat jahat Belanda dalam federasi Begini saudara-saudara Alun Menurut saya Dan sebagaimana kita perhatikan selama ini Bahwa kesetiaan Itu tidak ada Dan saya tidak akan membalas surat tersebut Jadi Rabat ini saya duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah papan Allah papan Allah papan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagaimana kita bisa yakin Selembar bukti pun tak ada Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih